jadi diantara mujizat di Qur'an itu kamalul bayinah kalau memberi penjelasan itu sempurna sehingga ulama mengatakan imanul muqalit imannya orang-orang yang asal ikut kiyai asal ikut guru asal ikut buku itu muktala faleh bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima karena manusia dibekali akal inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman punya kepermanenan apa? dan dengan itu dia imannya mesti diterima oleh Allah karena binna zuri soheh dengan logika yang benar dan logika yang benar itu gampang sekali beberapa ulama tentu tahu sekali bukan sekedar tahu, tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul, misalnya begini kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita seolah lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita juga tidak butuh iman kita tapi Allah ingin hambanya itu berakal karena agama itu likomi yakilun, sehingga berpikirnya benar misalnya gini kata Allah tidak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah tidak apa-apa, Yesus kamu katakan Tuhan tidak apa-apa kamu katakan batu Tuhan tidak apa-apa tapi tolong prosedur, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi kalau tidak semua itu urun semen kata Allah, sementing urun jadi sebetulnya itu kan rasional misalnya tidak apa-apa, kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa yang penting prosedurnya dipenuh itu kayak apa Allah baiknya pada kita sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim supaya jelas aturan mainnya yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami temblek, dicucup, dihormati itu kriminal itu orang alim gendeng gendeng sekali karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhanya Allah bukan ridhul khulki, bukan ridhanya apa makhluk, makhluk itu lah siapa, tidak siapa-siapa dan kita harus baku seperti itu kenapa kalau orang alim tidak memaklumatkan kealimahnya itu dikatakan salah karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat membawa ayat-ayat Allah bukan kepentingan apa pribadi makanya Rasulullah nanti dukong jika zaman akhir banyak bid'ah banyak kebodohan maka orang alim wajib menampakkan kealimahnya jika tidak maka dia mal'un dilanati langit dan bumu karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali saya ulang lagi ya saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil ya dia sendiri goblok karena tidak tahu logika ikhlas itu justru gampang misalnya kamu ngamal demi manusia manusia itu umurnya hanya berapa kan pasti mati lalu kalau dia mati tidak berkutik bagaimana anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik sama-sama bersandar sama-sama bersandar sama-sama bersandar yang alhayul kayyum sama-sama bersandar yang abad kamu latih terus akal kamu misalnya saya punya jamaah banyak mereka itu kan tidak jelas surganya kalau tidak berkutik sepertinya jamaah aku membunuh rokok kan tidak mungkin nyafak hati saya atau mereka membunuh warga sudah sibuk menggunakan widadari mungkin tidak mengurusi saya jadi dua kemungkinan itu sama-sama tidak mengurusi saya membunuh rokok yang bisa nyafak hati dengan bus warga sudah sibuk kenapa? melakukan widadari karena trauma itu berjalan melarat macam-macam sehingga kiainya saja sesuara takut saya akan berkutik sesuara takut seribat tentu saya juga sibuk suan pengiran makam saya sudah sibuk suan pengiran saya pesta sek yang saya suan pengiran suargami ayatnya pokok inna ansa anah anah insya faja anah anah seribat saya insya Allah melak daftar yang faham ingkana menal muka robin farahu warikan jadi surganya muka robin itu tidak ada sifatnya disitu tidak dibagas beda dari makan-makan tapi farahu warikan satu surga yang sifatnya rohani karena tidak bisa disifat tapi saya daftar disitu hanya beberapa jam bari itu juga bongkon tapi saya tentu punya dua kelas punya kertu premium dan ekonomi saya tidak tertarik daftar yang premium nanti repot saya sering nangis kalau baca ayat seperti ini bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh Bapak tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita saya tidak akan bosan-bosan sampai swan Allah bahkan andekan saya masuk surga dengan faham ini saya milih faham ini karena faham ini itu menguntungkan agama sementara masuk surga itu khatun nafsi banyak ulama mengatakan kenapa anda tidak ingin mati padahal anda mati masuk surga katanya saya takut kehilangan momen sujud karena sujud adalah khatun nafsi keinginan saya tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi itu makam-makam dan itu tidak bisa kamu copy paste orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu dan kamu tidak perlu minat malah paham jadi sudah dengar saja dengar saja begini misalnya saya berkali-kali bilang kenapa ulama' dulu saya ini kan disarang juga mengajar tawhid dulu saya mengajar kubrul yakin di beberapa madrasah termasuk di sedokiri saya juga mengajar tawhid disini saya mengajar tafsir tapi yang saya titikkan juga tawhid begini saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tawhid sebagaimana Allah menerangkan begini jubur bin mud'im saya tidak bosan-bosan cerita ini jubur bin mud'im itu termasuk dahiatul arak cerdas-cerdasnya orang Arab dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan asro badrin tawanan perang badar yang kalah dan ditawan rasulullah dan para sahabat kemudian harus ditebus dengan uang oke disepakati terus ingat cerita jubur bin mud'im itu datang ke Medina dulu karena tidak ada hotel tidak ada penginapan ya memang nginepnya orang musrik itu di Mejit ya sehingga itu lazim saja kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musrik boleh di Mejit ya tidak perlu seperti itu kamu juga tidak perlu goblok mengatakan tidak ada ceritanya orang musrik nginep di Mejit karena ya ada tarahnya seperti itu jadi tidak perlu goblok ya tidak perlu liberal paham ya kalau kamu bilang wah tidak perlu orang musrik kalau ingin di Mejit kamu liberal padahal konteknya dulu memang tidak ada hotel tapi kalau bilang tidak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada milih nanti goblok atau liberal apa milih rajelas tidak milih jangan 0-1 atau 0-2 atau 0-0 milih milih mana goblok liberal tidak milih nah sekitar jubur benuk tim itu datang nabi itu sholat maghrib nabi baca surat kemudian di pertengahan surat atur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus sehingga di kamar saya di rumah saya itu tak bigur ayat itu bahwa kita harus dilatih berpikir kata Allah memulai argumentasinya apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab misalnya begini alam raya ini kata orang nihilism atau komunis atau orang-orang paham nihilism itu kan dimulai dari ketiadaan logika ini kan goblok sekali berarti kalau alam ini kadung wujud kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud ya langit bumi sekarang kan jelas wujud berarti logikanya adalah al-adamu yahluku makhlukon sesuatu yang gak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh dimana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yahluku seyan atau yuathiru seyan dimana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada orang kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa karena namanya tidak ada sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan terus kamu simpulkan sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu gendeng apa enggak wih gendeng sarap orang usah dipatahin orang gendeng jadi makanya Quran menanyakan mereka apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada nah karena yang ada ini pencipta harus berstatus super nah super ini oleh ulama disebut wajibil wujud maka Allah bersifat super wujud yang paling prima yang keusah prima karena pencipta tentu kelasnya harus diatas yang diciptakan makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu wajibil wujud karena pencipta tentu lebih dahulu maka harus disifati awal atau qodim awal atau qodim kayak apa Allah mendidik kita terus Allah gini ya gak apa-apa yang menciptakan gak saya gak apa-apa kata Allah tapi kamu saja yang menciptakan gak apa-apa tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan gak apa-apa yang penting kamu merasa ikut nembok langit ikut ngecor langit pokoknya ikut bikin terus kata Allah kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi kamu juga gak merasa iya memang ya mereka merasa enggak kan akhirnya jubar benuk tim saking gak kuatnya sama Allah dibombardir seperti itu dia datangi Rasulullah ya Muhammad logika itu tidak meninggalkan akal saya akal saya habis saya iman saja saya gak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca saya iman saja terus iman makanya kalau ada logika nihilisem bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada dimana-mana ketiadaan diada diada itu ya gak ada fungsinya ya gak ada efeknya gak ada prestasinya ya namanya gak ada ya gak ada nah ini penting saya utarakan terus disini Allah mengulang lagi gak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya gak apa-apa tapi tolong kata Allah tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi kita tahu misalnya Yesus lahir di bumi bumi sama Yesus dulu mana dulu bumi dia lahirnya di bumi lalu dia melata di bumi jalan-jalan kemudian dia mengatakan ini ini bumi Tuhannya saya dari bumi kok enak disiak aku tua aku bodoh-bodoh pengirahan aku lebih apa tua jadi Allah itu gampang sekali nah sekarang orang iman itu kuat semua makanya tidak wali-wali iman itu yang Allah taklit jalan-jalan 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 belah Allah secara khudjah aja gak pernah sudah minta makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal coba kamu belah Tuhan itu pernah belah apa belah Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-khudjah yang supaya agama ini tamkin tamkin fil-arad benar-benar mapan mapan dalam logika yaitu tadi dimana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun dimana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud paling tidak kita sudah menolak nihilism lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa wajibil wujud itu satu filosofi yang luar biasa kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur yang iseng nah itu gak usah kamu perhatikan tinggal lelok tv ngopi terus tinggal nyatik latak aku setan pingsan dia syukur-syukur stres dia dugaan saya setan saya aku pingsan kurang gizi karena memang setelah itu setan udah gini lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain jangan lalu Allah sendiri awal mulanya gimana kata Nabi jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti setinggal lelok tv atau tinggal ya kalau kepeksor apa-apa kelasem saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak orang kok mungkin rusak pasti nah cara menghentikan gimana karena setan ini makhluk akal-kalanya gampang tadi saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu tidak tinggal angkeling darmo ini kan pusing setan ini kan ngentai ini wih ngentai ini baru aku lesu makan mie baru makan mie warat turun dia ngentai ini terus mau bikin was-was lagi ternyata saya sibuk kan tidak bisa masuk bangun tidur aku selali dia masuk lagi masuk lagi sibuk ngajak anak jalan-jalan jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu itu memang resep dari rasulullah jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan dan dia tidak mau iman tidak mau sholat tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa itu jelas minas setan itu perilaku setan makanya rasulullah setiap ditanya sohabat itu nabi dan guyunya nabi itu baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah nabi nabi gojok maka ada ulama yang punya seni seni berargumentasi yaitu imam wuzali jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah kata imam wuzali ya itu saja yang Tuhan yang Allah ini tidak jadi Tuhan ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah kalau kamu bayangkan lagi jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi ya itu saja yang benar-benar Allah sehingga tetap Allah itu menang terus paham yang jelas jangan sampai didahului Adam karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi karena sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal menurut apa akal daripada kamu tidak salim imam wuzali tinggal saja tadi yang lucu mencari Tuhan yang aneh-aneh yang goblok yang lucu yang peran orang apa saya sering diprotesikan saya gusali mencari yang sering dilok sinetron ada dialog yang goblok yang goblok menarik cara cara pandang diluar dugaan saya karena berkali-kali kalah yang goblok itu sebagainya ini tak ceritanya beberapa kali berkali-kali kalah yang goblok ada seorang santri ingin dibelikan bapaknya supeda motor bapaknya orang di rumah sapi menurut saya orang tuanya itu mampu sangat mampu untuk beli pak ditukar sepeda motor kata bapaknya anakku sepeda motor tapi saya jalan sepeda motor jalan mobil berkali-mampu berkali-mampu sepeda motor yang lahir dunia sapi di anak di anak di anak dimana-mana jalan lahir dunia dunia makan dunia motor untuk bengsin mobil itu cara ini itu goblok berkali-kali berkali-kali goblok berkali-kali dunia yang nge-teno dunia cara ini dunia itu lahir dunia untungnya saya ini ulama ahli tafsir ya malus sebenarnya kalah itu ya malus tapi saya sebagai orang objektif fair itu teori benar jadi dunia aku lahir dunia dunia kok makan dunia goblok untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena dia dia diterkons peda motor aku tetap kalah pak nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor ini kegeblokan kata saya terus mendingin logus mau kalah sehingga cerita dia bersih keras gak mau beliin sepeda motor anaknya karena dimana-mana dunia aku lahir dunia gak boleh dunia kok makan ini satu kegeblokan yang agak ilmiah tadi nah Imam Asari juga ngalami hal yang sama Imam Asari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga kalau gak Asari ya maturity dan sama-sama alim ya kalau terpot paling 5% 7% kehalimannya Asari dan maturity Imam Asari itu bikin logika yang limit seperti saya sekarang ini logikanya yang limit tapi permanen jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang limit tapi apa permanen karena tadi alam raya ini kadung wujud kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan karena al-adam dimana-mana kenihilian tidak ya sepakat ya gampang kan tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud lah itu Imam Asari itu bersih keras kalau imanul mukol itu tidak diterima sebanyak keberatan ulama tapi Nabi nyatanya Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedwi yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir Nabi yang mereka tidak bisa berpikir ingat Imam Asari survei coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegoblokan orang kampung itu ilminya masyur Imam Asari saja harus belajar dari orang awam orang goblok kita ingin ya bedwi bima arah tar bag lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa dengan logika apa jawab yang enak al-ba' ratutat dulu al-al-ba'ir wa'atharul adam ya dulu al-al-masyur anggrono bekas delama ane uang yana sing barli jadi misalnya ada bekas teracak anjing berarti anjing habis ada bekas apa ular berarti bekas teracak manusia berarti manusia habis alam ini bekas mesti ada masyri pinter juga mesti logikanya gak jelimet tapi ada raca ewang berarti ada yang berliwat ini ngomong gampang wa'atharul akdam ya dulu alal masyir nah terus imam masyari habis itu ngentikan ya sudahlah dengan logika apa saja meskipun kanazori hadal arobis bagaimana cara berpikir sementing ada 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 ya nantur apa saja misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari satu nol itu akal-akal ini khawarism mereka ini kebingungan nulis sepulah tapi tetap angka itu dimulai dari satu kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan harus dimulai 0,1 gak bisa jadi nol dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu gak sampai satu tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu karena dimulai dari wajibin wujud khawarism itu ya pinter matematika saya juga punya ilmu hisam khawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya satu gak sampai dua mau gak mau 1,5 misalnya paham ya lalu kalau sebelum satu tetap dia harus 0,5 lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam tetap bagian dari wujud jadi 0,5 itu kan khayal kuliah tak wari ya mungkin saya ada ahli matematika lawang kampus tapi saya tahu ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10 yang separuh itu sudah 5 itu kan terserah yang bagi terserah yang bagi misalnya 1.5.5 5-nya artinya apa coba 500.000 sekarang kalau 100.000.5 5-nya jadi berapa 50 kalau 1.5 jadi nah itu kan terserah satuannya tapi tetap dari 0.5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud yaitu 5-nya sebetulnya 5 yang separuh tadi faham maksud tetap gak bisa sesuatu dimulai dari 0 makanya kata Abdul Hamid Khon kalau dalam mendidik Tauhid itu gampang saja tadi alam raya ini kalau mau wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibil asbar nah kelirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh Islam itu namanya Allah paham ya kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa Allah jala jala mesti kan surat pertama turun ikrok ikrok itu gak nyebut kata Allah ikrok bismirobika robika itu siapa Allah sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah yang pencipta itu gak ada kata Allah di surat mudasir surat kedua bukan Allah sehingga cara berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa yang berstatus Tuhan adalah yang yang berstatus pencipta lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah berpikir bertanyaannya Allah itu siapa lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil wujud tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Quran terangkan maknanya disini maknanya Allah apakah mereka diciptakan tanpa pencipta tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa Allah jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita ilmu mantek yang luar biasa misalnya siapa sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang unisofit Allah itu Tuhan Allah itu siapa sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'on Fir'on itu kalatelak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'on lalu Tuhan itu siapa jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kurang ngajar Fir'on terus kata Musa ya Tuhanku yang di langit terus memanggil Haman dikikiran saya akhirnya Musa pakai logika ya sudah gini saja yang menuhani nenekmu yang kamu yang dulu-dulu itu langsung Fir'on Fir'on itu kaget dan para Fir'on sadar kalau Fir'on yang Tuhan banyak tanpa Tuhan kan Tuhannya balita Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang mematikan kalau Fir'on Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat akhirnya para punggawanya Fir'on iman itu pentingnya logika nah sekarang orang itu tidak belajar logika iman di Allah yang mantap menghati yang bisa digunjang setan jauh apa 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 makanya banyak wali kalau ditanya kamu masuk surga sama sholat milih mana milih sholat kita milih sholat di surga itu demi hadun nafsi saya pora poya saya tapi kalau saya sholat itu untuk hakku saya sebagai hamba identitas kesejatian saya adalah menghambah soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan rasul makanya di Quran itu tidak ada orang disuruh masuk surga dulu itu kamu kembali ke Tuhan kamu dulu bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan kamu masuk lah bersetatus hamba dulu kesetatusan anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba dibuktikan dengan suka sujud suka ngamal suka suka tawa saya sebagai orang alim sebenarnya tidak suka mulang karena takut tidak pwinter nyanyi aku tidak goblok metode gagal dua-duanya merugikan saya saya ulang lagi tidak pwinter nyanyi aku mungkin juga mungkin 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 itu rugi semua rugi semua tapi Allah yang memberitakan perhitungan itu tak buang semua tetap goblok seperti Allah mengutus mulang mulang meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sengalim nya ini kemudian mau balik terus didol ilmu kurang untuk royalti tambah parah lagi aku tidak pakai logika kelas pakai logika selesai semua disuruh Allah ya sudah seorang lagi makanya saya minta surat itu dibaca makanya baca Quran jangan terlalu egois status status nya dulu kehambaan anda posisikan yang mantap lagi sekarang tidak dibalik orang ini masuk surga dulu kayak surga dikabling terawai harang-harang jauh Laylatul Qadar Laylatul Qadar masih lewat wengi masih dulhijah wengi sebagian ulama baru mendapat Laylatul Qadar itu sanatin Fikuli karena Laylatul Qadar berdasar Nujul Quran dan Nujul Quran itu bisa saja hari Arofa bisa hari ada ulama mengatakan Ramadan tapi bisa tanggal satu kamu kan pemalas ikut yang partai 21 23 karena kan akhir-akhir enteng sebenarnya anda milih 21 berdasar ilmu atau berdasar enak-lanak terbatas waktunya kan lebih sempit lebih apa sempit saya ulang lagi jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali tadi tidak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta mau gak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud mau gak kamu punya logika itu gak mau kan namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajib wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran gak ada coba awal surat Quran itu surat apa coba ikrok kan ikrok itu ada gak kata Allah gak ada ikrok bismi robika robika itu sabah alladzi holak surat mudasir sama ya yuhal mudasir kum fa'angzir warabba kabakabir ya sudah seperti ini ya yuhal nasu'abudu robakum robakum sabah alladzi holak nah kita ini keliru metode orang yang tukang wiridan Allah Allah tapi rara Allah itu yang sobor ya dia Allah Allah ini ini yang sifati Allah yang yang di suarga yang di duit yang di widadari jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia bahwa Allah ini yang ngampuni saya kemudian saya masuk surga kemudian ngelani widadari makanya kalau dia jadi wali tak demo tak laporkan MK karena ini wali pecundang bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi kalau ulama gak gitu minta Allah Allah itu paling penting di dunia maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah caranya gimana akan saya kenalkan Allah lewat logika caranya apa kita sifati wajibil wujud kita sifati robhukum warobu abaiikumul awalnya dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah kedikjayaan Allah subhanahu padahal itu jeneng benar-benar ulama makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut ahli ibadah itu rapat di pengairan masih masih wiridan istifar no karena sebenarnya dia nangis dirambus wargo wargo itu orientasinya makanya benar orang alim satu itu lebih utama dibanding seribu ahli ibadah bahkan nabi pernah ngertikan sangat ekstrim keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya dibanding kelas terendah kalian padahal nabi dengan abu bakar saja jaraknya sangat itu kata nabi keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan dibanding sohabat paling rendah karena tadi abid itu ada oportunis tapi kamu jangan benci abid karena kamu ralim orang abid saya saja yang kritik saya yang tanggung jawab di depan orang abid itu kadang wiridan nangis pikirannya apa sebab di 10 dos kemudian terus berapa berapa di suarga saya takok saya takok saya berapa kegiatan ini rencana pertama tidak bisa menafik biasa kalau tidak bisa menafik kalau tidak bisa menafik kalau tidak bisa menafik bandingkan kalau orang alim orang alim ketika menyebut Allah itu iri, iri ya Allah kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan sehingga para nabi itu memaklumatkan itu engkau saja yang Tuhan semua nikmat dari engkau semua kepemilikan ini milik engkau dimaklumatkan ke dunia dimaklumatkan tidak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan sama tidak cerita ini nabi ibrahim jadi khalilur rahman rumang samu kagian wiridhan kok ya enggak, wiridhannya nabi ibrahim sama-samaan mungkin banyak sampean karena sampean banyak kepentingan tadi wali-wali dulu kalau wiridhan itu enggak sebanyak sampean enggak enggak, enggak jamin enggak tapi khusyahnya sama Allah luar pertama nabi ibrahim diangkat jadi khulah khulah itu ya khulilur rahman itu dia wiridhannya gini ya Allah inna hula yahzununi alla aro'ahadan fil ghiri ya'buduka alla aro'ahadan fil arti ya'buduka ghiri sama siapal tak ini memang saya hafalkan ya Allah saya ini susah sekali kenapa that sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya ini enggak fair makhluk yang enggak penting saja punya umat makhluk-makhluk yang enggak penting saja jadi pusat perhatian misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh semuanya jadi presiden padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau ini that yang sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya ini enggak fair nangis nangis-nangis ini enggak fair inna hula yahzununi alla aro'ahadan fil arti ya'buduka ghiri saya ini susah susah sesusahnya that sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya ini enggak fair coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu misalnya kita dibojo ayu kemudian kamu beli alpat kamu kira itu mobil kemudian orang nyejajarkan podobek keri mangkul semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui misalnya gunanya apa di alpat kemudian gunung kemudian orang nyejajarkan podobek keri kejam mangkul enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi yang penting orang soleh hari sujud itu pernah kaku hati kita di barnos karena dihormati situ hanya orang apa soleh kaku hati gak kaku hati gak jadi artis top di daerah gunung kidul terus diudang karena orang keren itu butuh pengakuan apa sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan bayangkan andaikan orang itu melihat alpat itu tidak wow orang punya alpat gagah gak oh gak gagah kalau orang lain gak bilang apa wow ya mau misalnya di gunung desa terus orang desa nganggap model tepak terus terus ya mau badai numpang pedus kalau hangsal pak kaku hati habis makanya branded itu harus dimaklumatkan itu bayangkan Nabi Ibrahim zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja ada orang kaya dipuja-puja kemudian engkau yang Tuhan pemilik langit bumi gak ada yang muja-muja ini gak fair ya Allah ngewangis orang kak pengirahan sahaja suargo dasar gak bakat wali terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim sampai nangis dan itu saya gak berdoa semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca mulai surat Quran tafsir tentang Ibrahim dan sampai saya dikudira di tebir Allah pernah siar makamnya Nabi Ibrahim itu saya hampir gak pernah doa saya isek ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu ya Allah ini gak fair engkau terpenting di alam raya ini kemudian gak ada yang menuhiankan engkau gak ada yang merhatikan sama ini gak fair susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya masyur itu sama Allah karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit di langit ada jutaan malaikat sujud jutaan malaikat ruko jutaan malaikat wajah tas Nabi Ibrahim oke kalau gini ya benar ini baru benar kata-kata makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kip beriak kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi gak baik untuk mah kalaunya dan Allah dengan sifatnya walahul kip beriak kata Allah kalau nasihati para nabinya kamu gak usah susah jika di bumi jarang orang nyembah saya kamu tenang saja orang yang disana di langit-langit itu maksudnya para mala itu bertaspe siang dan malam dan mereka gak berhenti-henti gak bosan-bosanya bertaspe jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren itu Nabi itu wali itu wali kutub itu wali kamu enggak nyebut Allah sebetulnya kamu kan gak ingin bangun malam ingat Allah berhubung utamu terus Allah yang dibat untuk menyawur kan sebetulnya itu kamu ingin jadi bupati sebenarnya kamu gak kangen Allah kamu ingin jadi bupati terus Allah gak koalisi kan gitu terus malam-malam Allah ya Allah ini hambamu ya Allah minta sebetulnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu terlalu menyindir banyak orang maksudnya ini cerita saja ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir tapi ini kan ngaji yang ngaji itu harus naik kel ya sudah gak usah diteruskan kok banyak yang tersindir ya sudah gak usah diteruskan kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya pasti gak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia termasuk dabam jadi gak ada hewan gak ada tanaman gak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia tapi nyatanya dibalik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat hufurnya Allah sifat rahmannya karena Allah walakin yuk akhiru tetapi ini ngakhirna sopa Allah huming wong agah ilah ajal untuk mengkauh maring batas musaman kangus ditentok ayaw mil kiamati diksihdino kiamati ya jadi koran itu gunanya yang membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan jadi menakut-nakuti itu kalau gak harus tentang neraka takut dari kesalahan takut dari kebodohan kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah takut punya kasus takut kepleset ketakutan gak harus dari neraka makanya saya berkali-kali bilang saya sering dulu dinyasihati mbah mun maksudnya mari goblok itu gini mufasir itu manusia kadang dia itu satu ayat umum dia mendiktikan ke satu kasus padahal kasusnya lebih umum makanya berkali-kali sama nani umpomong ini contohnya ini karena karena nanti itu mengikat misalnya gini ya saya ulang lagi ya ben gayamu kayak uang halim coba andekan kapasitas anda itu RT minta jadi presiden itu ngelamak apa doa tidak jawab saja ngelamak jatah kamu untuk adab kok jatah kamu untuk adab itu ngelamak apa doa mesti ini jatah kamu orang untuk adab bagus sih paham ya banyak ulangak jatah istis kok banyak ulangak ayo istis kok kita karena sudah lama gak hujan kata ulangak tadi jatah kita ini kena hujan batu dari langit gak hujan batu sudah bagus gak usah minta ulangak macam-macam rai-rai ini ini pantasih untuk Liatul Qadar pun untuk adab aja orang untuk adab bagus jadi dongannya ya Allah ampun jenis kan sikso Latu'ah khidna Latu'ah khidna maknanya jatah itu kudar pun cara di sikso makam kita itu masih robben Latu'ah khidna supaya gak di sikso inna sinna waktu kalau kita salah aku kan gak kalau sudah salah jadi dungu inna sinna waktu saya sampai pengeran ditambahkan kalau-kalau kita salah kalau kita kan sudah gak kalau-kalau lagi sudah sudah jelas salah berkali-kali lagi berkali-kali lagi berkali-kali lagi orang di sinna orang pengirahan nabihan pengirahan kan pengirahan itu raku jadi disah permintaan tapi gak dikabul disana tapi gak usah disana itu iman jahlin jadi goblok macam-macam makanya doa paling fair itu ya makam kita disemur pengeran sebenar terakhir ini sebenar orang-orang guru-guru kita tunggu ya Allah anilna laylatul qadar ya Allah sekarang kita ngajar ya Allah ina ka'afung karim terus hibul afa fa'afu'ana jadi kita lihat singkatan nyepura ini seneng nyepura mimpun jenang sepura itu bagus bagus itu lelah lelah tul qadar terus lelah angin 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 daerah gunung itu banter terus orang tahu diri maksudku tetap minta lelah tul qadar tapi tahu tahu diri misalnya suwebher sodakoh puasa sholat sewar ka'at terus utang seki sahur sampai toga-toga singbuk dolim jalui sepura pas kuih internan merges ngrosor dolim lelah tul qadar tapi kira ngrosor dolim wujuk sombong orang sombong kira berhak meraih terus pigo biasa waj pokoknya biasa makom kita berhak adab itu sudah luar biasa penuh adab itu luar biasa luar biasa luar biasa apa yang mengandalku luar biasa keadaan seperti ini terus itu itu sudah luar biasa nah ini ngereskan dawe bahmunnya misalnya Allah bilang gini fat taku maka takutlah kamu biasanya mufasir ditambah minanar maka takutlah kamu masuk sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut salah takut bodoh takut tergelimi takut menggelimi orang lain takut hidup tidak ada gunanya tapi mufasir tentu milih yang populer takutlah kamu dari api coba misalnya gini kita nanti masuk surga kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye atau berkontiburusi untuk agama saya izin kata imam malik saya masuk surga kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu rasulullah juga gitu saya sebagai pemimpin umat saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka lama dulu ketakutannya bukan sekedar masuk neraka takut malu takut bodoh takut keliru takut saya misalnya nanti masuk surga itu malu karena ketanya Allah tapi kalau pernah baca tafsir jalan pernah 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 mengkhidmai Quran pernah mengkhidmai kitab mengkhidmai umatnya Rasulullah yaitu pernah mulang pernah soan setiap bulan soan tidak sopan tapi kalau saya akan ganggu anak-anak orang santri diulang sopan orang kiai kalau sudah di rumah milik keluarga biar fair bermulang bersalamualaikum terus kiai kagok keluarganya kapan saya mikir saya senang di ilmu saya ulang lagi nah kata kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat makanya kata bangun baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat yang mengikat itu yang kalimat di Quran kalimat Quran itu umum misalnya gini kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di MK01 dan di anggep atau misalnya gini Allah bilang gini ke saya adil terus adil ditafsir orang adil itu menyamakan sesama murid haknya sama nah tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya gini ternyata adil menurut Allah gini adil maknanya seimbang adil itu maknanya apa seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan kamu harus mengajar maka saya ada harap-harap salam temlek sampeyan penghormatan sampeyan apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah subhanahu itu namanya adil meletakkan sesuatu proper seonat itu juga adil makanya seseorang itu tidak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minawah jadi misalnya itu ibadah ternyata kamu yakin itu ibadah kamu amal kamu itu belum abid abid ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah dengan menakdir saya saya sholat alhamdulillah kau menakdir saya sholat sehingga minawah dulu pikiran itu semua kebesaran kependahan hari ini minawah dulu baru setelah minawah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilaw wah misalnya gini ilawah setelah saya ngajar tafsir kepentingan saya satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya tidak penting sama mencintai saya makanya imam safi'i tiap mengajar bilang begini saya senang kalau kalian belajar fakir sama saya tapi kamu tidak usah muji saya jadikan fakir ini alat takar kamu kepada Allah itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu senang mulang jangan terantarkan keluarga itu adil itu kan versi maksudnya kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham karena Allah hanya ngertikan tapi penjelasan adil ini orang versi paham ada yang menulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ingat keluarga adil adalah karena lagi tidak cukup istri satu maka tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan adil adalah proper sejonal yang dikumpuli dikurangi yang baru ditam mungkin kalau menuruti mungkin enggak tapi itu kan versi maka kata saya merasakan saya sebagai mufasir merasakan memang saya akan sering baca jalan beda dengan tafsir saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah kalau kamu benar berarti ya orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor sholat enggak jawab saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat asar 4 jadi berapa 2 kalau isya jadi 2 kalau subuh enggak sudah majul maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubah iya yang berarti kamu yakin antaksuru minas sholat artinya 4 jadi 2 yakin enggak jawab saja yakin enggak itu termasuk urung pinter berarti ilmu lagi sak trip sebetulnya kata imam kurt enggak ayat itu kan hanya bilang kiri kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat kosru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2 sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak ninah apa boleh sambil lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke keblat boleh makanya antaksurumna sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam kontek itu kan perang ayat itu mengkontek perang jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham 4 menjadi 2 garusan menjad keblat menjadi tidak wajib membawa najis sholat enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis boleh dibawa enggak boleh jadi maknanya taksuru aam mumin ayakuna kosra sholat wa aam mumin ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti maknanya jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak contohkan kosra sholat hanya 4 menjadi 2 dong ya dokter taksir kok ikuti sudah tapi orang lain mengakui jadi itu itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya kosra sholat itu 4 jadi 2 dia itu padahal di tafsir lain diterangkan kosru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memang khas dulu wajibnya sholat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dibawa dan boleh enggak madep keblat ketika keadaan aman baru sholat sesuai setandar berarti kan ada kosru sholat ada pemangkasan aturan sholat misalnya begini dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin enggak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridui kalau enggak meridui disalahkan sarak malah faham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi tak sebab potong kayak ngelangi terus gedangi ke pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi jubleh terus menisan itu itu diluar izin syariat apa diluar izin syariat itu melabai batas syaratnya boleh itu wajib wala adi pamani turra itu darurat syaratnya wajib wala dan tidak boleh melebih batas yang matang di pangan terus diketok jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir imam suyuti saya tambah umpamanya supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan ton contoh ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan kosru sholat yang 4 jadi 2 padahal enggak maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hey hati-hati itu enggak batal kalau dalam sholat sitatil kauf paham ya jelas malam terligur bingung orang ilmunya orang ilmunya orang ilmunya sama seperti ini orang tidak mendapat ingzar itu zaman tidak ada rasul tentu tidak hanya itu ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas islam itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar contoh paling gampang kalau kamu ngaji tafsir jalan 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 yuhan yuhan nasuh but rob agum an nasuh biasanya tersirikan kufaru mekkah padahal disitu semua manusia apa kafir mekkah semua manusia cuma kontek dulu karena nabi orang mekkah dan zaman itu yang di beri peringatan orang mekkah yang masuk itu bilang kufaru mekkah seperti itu kufaru mekkah mengingkat apa tidak tidak karena yang dituruni quran yuk kafatal linas tapi yuhan di jalan sering ditulis apa kufaru mekkah seperti itu tidak mengingkat contoh saja dalam kontek zaman itu jadi banyak makanya tafsir itu tidak mengingkat tapi yang ngomong itu harus orang alim kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong itu kan manusia saya juga manusia ngapain saya harus ikut ya saya harap saya harap saya sombong saya harap saya sombong saya harap jika teman-teman fahum jika teman-teman nyata apa kamu apa tidak wajib yang nyata al-aqsari yang mengatakan saya wakil yang bila adab jika teman-teman nyata apa al-aqsari bila adab jika wajib bila adab al-aqsari bila adab yang lalu minum orang iman sop yang laks itu orang iman zaman ikum maksudnya zaman ikum tapi mungkin tidak semua orang iman tapi banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbit dari barat hal yang bermanfaat nafs iman huha lam takun amanat mingkob inna catam yang menjauh naga yang di anak di dalam gulu gulu yang tidak ada yang berlaku di ayat di 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 kumpul anak anak di anak 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 karena pada saat kita dapat berkumpul ke tempat gula-gula kumpulnya dua daging atau dua uang. Jadi maknanya bahwa mereka menggantikan orang lain itu menjadi bundar seperti orang lain. Maksudnya mereka mengangkat orang lain dan mengistirahkan orang lain. Lalu mereka tidak bisa mampu seperti orang lain yang mengandalkan orang lain. Maksudnya mereka akan tamsil. Bayangan, tamsil, gambaran. Maksudnya itu adalah ulama ini. Contohnya ada ulama di sini. Maksudnya orang lain di sini di sini di sini. Orang yang di sini di sini di sini di sini di sini di sini di sini. Itu ada di sini di sini. Lalu gambaran seperti ini. Kalau mau praktek, mereka tidak praktek, mereka juga siap-siap. Jadi yang lain. Maksudnya orang yang lukuh, orang Arap yang di sini di sini akan di sini di sini. Ini itu adalah kumpulan. Kumpulan, kumpulan kita tersangat. Kumpulan kita. jadi orang itu dalam keadaan bunter paham ya? malah ini malekat ada nyaduk terus geludung-geludung paham ya? jadi orang itu, kenapa? dengkol dan daging, paham ya? tangan dan jidak, terus ditalani paham ya? terus ada geludung, malah ini menggunakan dari bunuh rokok itu jadi orang-orang itu tidak usah tidak usah melebuh maksudnya, paham ya? malah ini Melayu sudah bisa posisi itu, paham ya? tapi tidak usah melebuh, maksudnya itu praktek tidak usah melebih orang-orang melebuh jauh imam suwiti jauh imam suwiti jauh imam suwiti semua yang dikatakan quran ini artinya, mereka tidak dunduk maknanya tidak menerimai imam imam ulama lain yang mengatakan memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan di geludung tidak apa-apa, sama-sama benar ya sama-sama benar karena ya quran itu milik bareng milik bersama jadi kan banyak kalimai kayak tadi mengkosor sholat meringkas sholat empat jadi dua yang meringkas paham ya? dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas jadi semuanya namanya memotong memotong dari empat menjadi dua memotong, paham ya? dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong, itu kan sama-sama benar lihat nanti konteknya kemudian di aturan di aturan berkata di aturan ditutup setelah ketutupan dalam imam dengan mengatakan kufar Dari depan kami kasih tutup Dari belakang kami kasih tutup Kemudian mereka kasih kegelapan Maka mereka tidak tahu Dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman Dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman Maka mereka buta Artinya tidak i Iman Ini hanya perum Pamaan Yaitu tertutupnya jalan-jalan i Iman Tapi umul amat lain mengatakan Ya tidak Memang pernah ada peristiwa Dimana orang kafir ngepung Rasulullah Dan mereka dari depan matanya dihalangi Dari belakang dihalangi Sehingga ketika Rasulullah keluar Mereka tidak melihat Itu ya nyata Ya jadi makanya ngaji Keren Oh ini ada sekian tafsir Terus gue ngomong kan kayak uang alim keren Saya tahu kata siapa Ada rekamannya Tapi orang ngaji dia Saya tahu kata siapa Ada rekamannya Karena aku tahu ada kata siapa Saya sudah duduk dalam kitab Karena aku Duduk dalam rekamannya Saya sampai zaman akhir Saya maju Jadi orang alim yang enak Nanti itu Jadi orang alim ya rugi Jadi nanti kan gitu Syabdul Qadir masuk surga Entah ini gelembang kedua Dan para penggemarnya Jadi akhirnya Yang alim tenang Yang bersuarga Yang kedua Dan para Penggemarnya Aku rasa alim Cukup Penggemarnya Dia tahu Ya rugi Masuk surga Kedua Dan para penggemarnya Waduh Terus jubulnya Kodohan Itu sangking Rahmane Allah Kenapa Kan masyur itu Hadis itu Rasulullah itu ada Selamat Memangis Gak bisa tidur Nangis Berhari-hari Gak bisa tidur Nangis Hanya karena ingin Punya satu pertanyaan Lama-lama Gak teman Nabi Ya Rasulullah Sudah berhari-hari Gak bisa tidur Ingin menanyakan ini Tapi gak berani Coba kamu tanya saja Ya Rasulullah Saya ini kalau mati Engkau kan suatu saat Dipanggil Allah Saya gak ketemu engkau Makanya mumpung sekarang Saya tak melihat wajah engkau Sekuat-kuatnya Sekuas-kuatnya Kata Nabi Iya Kenapa Ya kalau engkau di surga Saya di neraka Kan gak ketemu lagi Atau kalaupun engkau di surga Kan kelasnya beda Kan gak ketemu lagi Jadi kemungkinan Dua-duanya itu Gak ketemu Karena tadi bisa saja Ya Hanya Nabi karuan di surga Saya di neraka Gak ketemu Atau engkau di surga Saya di surga pun beda Kelas Iya gak ketemu Kata Nabi Gak begitu aturan mainnya Almarumah aman Ahabah Orang itu sesuai yang di Orang bersama Orang yang dicintai Jadi Ya Saya harus ikhlas Kalau kamu saingin Nanti Ya Setekdir Terima kasih maksudnya, maksudnya manfaat itu yang daruka peringatan siroh peringatan namun manfaat yang orang itabak akan mengatakan sopaman alatikra in Qur'an, alatikra in Qur'an, alatikra in Qur'an wakasyialan wadih sopaman ar-Rahman yang Allah sayur Rahman, bila wa ibi padal lorara roh pengirani, ya ekhova tiksia wadih sopawang hu'ing Allah, toh walam yaro rani ngali sopawang hu'ing Allah, maksudnya bila wa ibi itu apa? takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang mereka tak tafsiri bila wa ibi barang gaib, barang gaib di Indonesia terjemahnya hantu melihat alam gaib itu maknanya apa? dalam bahasa Indonesia hantu, maknanya beliau ibi rata terjemah apa? ya maknanya ini wakasyialan wadih sopawang ar-Rahman wadih sopaman, bila wa ibi padal lorara langsung, ya orang saat itu terjemah terjemah jadi apa? barang gaib malah repot, wabasyiruhu mongkongnya ke ibrita gembira siroh ingman, bimakfirotin kelahan pengempuranan wa ajarinan ganjaran karimin orang yang seperti itu yang ikuti Qur'an dan takut Allah itu layak mendapat makfirah wa ajarin karim wa ati ala juru karim wal janatus warga hendak satunya ingsun awa nahnu, ya ingsun ikun yung ribna ingsun al-mauta yang mongsi mati wabasyikroh nafas wanak tubulah nulis ingsun filo khil mahfud ma ingopo wakodamukang ngusin lakoni sopawangake fi hayatihim diloh mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis minukhoyirin ke apian wassari dan kehelekan liyujah zaw supaya diwala sopawangake alihing atasya wa ajaroh humlan ya tak tulis bekas-bekas kelakuan matik seperkoro ustun takang digayisuna jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan jadi misalnya kalau penemu judi selama ada orang judi kamu dapet paham ya paham ya loroga makanya ulama ngertikan dulu tubalil amwat tubaliman matawama tatmahudunubuh bejowong mati kemudian dusasutani mati pisang maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan paham ya tapi bejowong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti ter ter kok sampean ini loh bener gak paham jalannya gak paham jalan gak paham lah ya gawo loh kok gak paham jalan cunggisik bapak gak paham lah ya gawo itu sudah bagus apa bagus jadi pokoknya anut anak eme anut pokoknya keren pokoknya keren sampe ini keren jadi nanti sebenarnya anak eme tuku jalan takok ini kok tuku jalan disik bapak aku yang lemari itu jalan tapi disik bapak faham ya gak paham bodohnya itu stop stop jelas ya anak tubuh mau angkot damu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis semuanya semuanya makanya aku pengen jengan nate syukuran pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat gwiling-ilingan banyak orang syukuran berkorong ulang tahun kenapa pertama anak kita bisa sholat kita gak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambakannya ilah yaumil ya orang itu sehingga nanti anak kita seneng sekali itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru 6 tahun itu tahu-tahu bilang pak saya sudah sholat karena dia tahu saya paling terhibur kalau ada berita sudah sholat jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja lama-lama anak kita berperasaan sholat itu gak penting buktinya apresiasi bapak biasa itu contoh kecil sehingga nanti tertanam anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam jadi itu namanya asar jadi harus seperti itu jadi ya itu itu namanya asar makanya Nabi Ibrahim gak berani minta uang sama Allah minta rezeki gak berani tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat ya Allah gak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa ya Allah kasih mereka makan nanti gozino godemenan gojudi Nabi Ibrahim melok dosa makanya dimulai robbana liukimus sholat supaya mereka kuat sholat gak apa-apa mereka kasih makan tadi supaya ini sholat jadi pokok kenapa kita makan supaya kuat sholat andikan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka kemudian kekuatan itu dipakai maksiat Ibrahim ikut dosa itu sirinya kenapa doanya robbana liukimus sholat jadi kata liukimus sholat didahulukan supaya mereka kuat sholat maka kasihlah makan kasihlah reski jadi supaya sholat jadi pusat orang tas itu harus dilatih ya tentu kamu latihnya sidik-sidik orang anak isopo tapi ini kan cerita saja maksudnya orangnya biasa maksudnya biasa maksudnya cerita gue gelo yang monggo terus mutong rangaji yang monggo gampang gue rangaji gue murid gue gampang gue guru gue kengilan maksudnya yang ngalah tekol ini kan oh lian larang yang nyewanya wa'asar lant bekas-bekasnya mereka makanya yang dikatakan Ahmad bin itu ahli hadis karena selagi riwatnya dia dipakai orang tahu rasulullah itu karena ahli hadis benar yang paling hebat tentu kuala rasulullah tapi apa artinya kuala rasulullah kalau tidak diriwatkan ulama dari ulama sampai kita tapi apa artinya sampai kita tidak ada yang ngalahi mojong ini buruh mojong ini paham ayo jajal kitab musnad ahmad larang mereka ada yang mojong larang di sini kenangan godi larang tapi baru kemudian bisa ini juga asar tapi kalau niru mati ngorek jal tapi niru sesat orang tidak tidak terlalu terlalu jadi mam suhuti lho tafsir kok sudah rusak kabin wa atar hummastun nabihi ba'dah kalau anak-anak sambian mulai bisa sholat tunjukkan kalau anda senang lewat sukuran atau lewat apa ya harus besar-besaran tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang karena itu identitas kita kenapa identitas kita assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh wabarakatuh senang wabarakatuh